Halo semuanya kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel papi kembar auto seperti biasa di video papi kembar auto ini membagikan tutorial tutorial atau masalah-masalah dan penyakit khususnya di mobil ya jadi untuk video kali ini papi mau pasang tutorial memasang sil injektor kecil maupun besar ya ini sering sekali ditanyakan teman-teman papi itu bagaimana kah cara memasang untuk sil injektor yang bagian atas ya karena kebanyakan banyak yang salah memasang pada saat membongkar dia lupa untuk memasangnya ya untuk posisinya seperti apa Oke teman-teman lanjut ke videonya jangan lupa ya dukung terus channelnya papi kembar auto mudah-mudahan dengan dukungan dan doanya papi tambah semangat lagi untuk berbagi di masalah-masalah dan penyakit-penyakit khususnya di mobil Oke teman-teman kita lanjut dulu ya kita bersihkan dulu nanti baru kita lanjut pemasangan nah jadi seperti ini ya temen-temen ya jadi untuk komponennya atau penutup klepnya sudah pakai bersihkan ya kita lihat di sini untuk bagian silnya itu bentuknya seperti ini jadi untuk mobil Triton dan Pajero tuh sama saja ya untuk tipe lama ini masih menggunakan sil yang seperti ini Hai nah yang kemudian untuk bagian sil injektor yang kecil ya Nah untuk bagian yang kecil dan yang besar ini hati-hati ya jangan sampai terbalik kalau terbalik bisa-bisa olinya keluar semua ini bisa-bisa terbocor olinya nyelur ya dari atas silnya Nah nanti kita akan tutorial kan secara pemasangan juga yang mudah ya menggunakan alat press jadi papi mau coba pasang dengan menggunakan alat press ya tidak dipukul-pukul kalau yang susah ya dipukul aja dikit-dikit ya Nah ini alat yang papi gunakan untuk menggunakan apa untuk mengepres untuk bagian silnya ya Nah jadi untuk pemasangan sil ini jangan sampai terbalik ya kalau terbalik bisa-bisa untuk oli mesinnya bisa keluar di bagian injektor itu sudah banyak ya teman-teman ya jadi untuk pemasangan ini mudah-mudahan bermanfaat Nah yang kecil ini itu hampir bentuknya hampir sama ya jadi untuk ada bagian luar dan bagian dalam jangan sampai terbalik ya untuk bagian injektor karena untuk injektor juga di bagian pipa kalau terbalik itu positif olinya bocor ya teman-teman nah ini untuk barang aslinya kita menggunakan barang original dealer untuk 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 barang biasanya belum pernah lihat sih tapi untuk sil injektor yang bagian samping maupun atas ya yang kecil maupun yang besar jadi tapi belum pernah lihat untuk ininya Oke kita lanjut dulu temen-temen ya kita lanjut kita mau pasang untuk bagian silnya nah untuk posisi silnya ya temen-temen ya jadi tapi menggunakan alat press untuk memasang silnya nanti posisi posisi silnya itu menghadap ke bagian atas ya jadi untuk eh eh posisinya seperti ini ya nah nih tapi mau pasang jadi posisinya itu jangan sampai terbalik nah untuk bagian bolong itu menghadap ke bagian atas ya Oke nanti kita pasang dulu kita gunakan alat press ya kalau papi ya kadang dipukul ya kadang juga di press ya lebih enak sih di press jadi langsung masuknya bareng-bareng dan untuk posisinya dia rata ya temen-temen ya jadi untuk posisi ini harus diratakan ya jangan sampai miring nah jadi kita pasang dengan alat press dan posisinya itu itu harus masuk sedikit ke bagian dalam dan posisinya harus rata ya temen-temen ya jadi untuk pemasangan itu bisa lihat sendiri temen-temen untuk menghadapnya arahnya kemana ya Oke nanti kita lanjutkan untuk cara pemasangan di bagian sil di bagian pipa nozzle-nya ya tapi nanti gunakan palu dan soket untuk memasangnya nah ini caranya ya kita menggunakan soket dengan ukuran yang pas di bagian lebar di silnya nah untuk arahnya untuk bagian yang ada bolongannya itu menghadap ke dalam ya temen-temen ya jadi usahakan untuk pemasangan itu harus rata di bagian permukaannya karena kalau miring takutnya nanti bocor untuk di bagian olinya temen-temen ya Alhamdulillah lur untuk proses pemasangannya sudah beres ya mudah-mudahan cara ini bermanfaat buat temen-temen semua jangan sampai kita salah memasang ya kalau kalau salah memasang bisa-bisa bocor olinya dari mesin keluar semuanya lur ya Oke lur semoga bermanfaat buat kita semua mantap lur sekarang ya